Ya, Saudara Mahkabah Agung beberapa waktu lalu baru saja menetapkan hukuman penjara dan denda kepada ex-sekretaris DPD-Depokrat Jabi. Menanggapi hal itu, jubir DPP-Depokrat Herzaki Bahen Reputra memberikan tanggapannya. Berdasarkan putusan resmi MA yang telah diterima para awak media pada Jumat 26 April 2024, diketahui ex-sekretaris DPD-Depokrat Provinsi Jabi baru saja dijatuhi hukuman oleh Mahkabah Agung. Dalam putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkabah Agung atau MA, Wakil Ketua Dua DPRD Tepo, Sam Surizal alias Iday, sekaligus ex-sekretaris DPD-Depokrat Provinsi Jabi, didapati bersalah atas kasus pendebakan hutan dan pembakaran lahan di kawasan hutan. MA menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah terhadapnya. Berdasarkan rilis resmi yang didapat itu pula, MA menyimpulkan bahwa Terdakwa Iday secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidada dengan memerintahkan pendebakan pohon di kawasan hutan tanpa izin yang sah dari pejabat perwenang. Oleh sebab itu, MA menjatuhkan pidada kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Dekat ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungga selama 3 bulan. Putusan kasasi ini sendiri telah diapil oleh majelis hakim dalam rapat musyawarah pada Rabu 24 Januari 2024. Menanggapi hal itu, jurubicara DPP Demokrat melalui jurubicara Herzaki Bahenra Putra memberikan tanggapan. Ketika ditanyai sejumlah awak media di DPD Demokrat Provinsi Jambi, Herzaki menuturkan atas putusan MA ini, sikap DPP Demokrat akan mengharupati proses hukum dan putusannya. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Demokrat Jambi, Amir Saki menuturkan, saat ini dalam posisi sekretaris sedang di-PLT-kan kepada Yuli, yang sebelumnya merupakan sekretaris satu. Proses penentuan posisi tersebut karena untuk mengisi kekosokan jelang Pilkada 2024 yang mengharuskan formasi lengkap ketua, sekretaris, dan pendahara. Sekretaris, karena dia menjalani proses hukum, jadi sebagai pelaksananya yang ditunjuk oleh Pak Kutu Pak Kami tadi, naiklah Ibu Yuli selaku sekretaris satu, se-PLT-nya, tapi belum di-PLT. Jangan sampai kekosokan, karena ini sebentar lagi akan menghadapi Pilkada. Pilkada ini kan perlu KSB, Ketua Sekretaris dan Pendahara. Tapi yang menantangannya, surat seluruh calon-calon yang akan maju, itu Ketua dan sekretaris. Itu, ya. Jadi agenda hari ini begitu.